assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini pada video kali ini saya akan membahas Honda mobilio tipe-e tahun 2015 ini adalah tampilan dari depan Honda mobilio tipe-e 2015 untuk lampunya masih menggunakan hologen dengan reflektor begitu juga dengan lampu menggunakan hologen reflektor terus dibawahnya sudah menggunakan sudah ada foglamp sudah ada foglamp dengan rumah foglamp warna hitam terdibawahnya lagi seperti ada body kit tapi tipis terus di tengahnya ada grill warna hitam top dan tengah ada logo Honda yang sudah divariasi menjadi warna merah oleh pemiliknya Oke mobil ini berada di Delta mobil Banyuangi Jalan S pareman 133 Banyuangi untuk informasi lebih lanjut nomor ada di deskripsi untuk cat mobil ini masih mulus tidak ada lecet tidak ada baret untuk wiper dua masih bagus untuk sepion sudah ada lampu senya ya dengan pilar A ditutup plastik warna hitam untuk berjadinya sudah menggunakan pelet singletonnya dengan ukuran ring 15 dengan profil pen 185 perenam lima air 15 Hai tampak bodi sebelah kanan masih mulus Hai sudah ada talang air untuk handle pintu sudah krom model tarik Hai untuk roda belakang rem masih tromol dan di depan sudah menggunakan rencak ram Hai ini adalah tampilan dari belakang Honda Mobilio DPE tahun 2015 untuk antenanya masih menggunakan antena yang panjang ya terus sudah belum ada high-mount stop lamp itu lubang air untuk wipernya terus di kacanya sudah ada wiper belakang dibawah wiper belakang ada logo Honda yang sudah sudah dimodifikasi menjadi merah dibawahnya lagi ada plat nomor terus untuk tipe ini belum ada sensor parkirnya untuk lampu belakang sendiri sama dengan lampu depan masih menggunakan hologen belum LED dengan reflektor biasa begitu juga dengan lampu senon lampu mundur terus dibawahnya lagi ada mata kucing atau reflektor yang berbentuk berbentuk horizontal dengan aksen hitam aksen hitam plastik di sekitarnya dimana plastiknya ini warna hitam ini memanjang hingga tembus ke mata kucing sebelah kiri ini adalah logo Honda mobilio Terus disini tipiknya evitec Hai Oke kita cek untuk interiurnya untuk door trim warnanya warna cerah ya warna bis dengan kombinasi hitam di bagian untuk power window-nya dimana untuk power window-nya ini sudah electric mirror juga auto retract terus ada auto di bagian pengemudi saja ada central lock dan window lock terus untuk handle pintu masih sewarna door trim terus dibawah ada speaker door pocket dan cup holder terus ke dalam disini ada kisi-kisi AC yang membulat bisa diputar 20 360 derajat Oke ada tiga pedal karena manual ya untuk setirnya sendiri masih polos ya tidak ada apa-apanya cuma ada safety SRS airbag nya saja tidak ada pengaturan audio dari setir ya terus di tengah disini ada kisi-kisi AC lagi dibawahnya ada tombol hashat terus untuk audionya sudah double din dengan input aux dan USB dan juga ada CD MP3 dengan merek CVC terus kita kebawah disini ada pengaturan AC ini ini adalah untuk on-off AC nya terus ini ada fan speed 1-4 terus disini ada arah semburan ini adalah untuk pengaturan suhu ini arah sirkulasi udara terus dibawahnya kemudian ada power outlet terus ada laci penyimpanan terbuka terus ada cup holder dua buah untuk transmisi manual lima percepatan kemudian hand handbrake masih model tarik Hai untuk sebelah kiri bagian penumpang ada dua kisi-kisi AC seperti nah yang bentuknya membulat yang bisa diputar juga ada 390 derajat terus dibawahnya ada laci penyimpanan yang besar tapi belum soft opening terus door trim sebelah kiri sama dengan sebelah kanan hand grip model fix terus untuk sun visor sebelah kiri sudah ada kaca ada lampu baca untuk sun visor sebelah penumpang tidak ada kaca nya untuk sepion tengah sudah ada night view nya di pintu baris kedua juga sama dengan di depannya dengan warna dasar peach dengan kombinasi warna hitam di handle nya untuk yang belakang ini tidak ada speaker tapi ada cup holder dua buah yang sangat besar oke di sini ada saku sebelah kanan dan sebelah kiri juga sudah ada sakunya ada cup holder satu di belakangnya handbrake ada double blower dengan tiga kisi-kisi dan ini ada pengaturan AC double blower nya dengan kecepatan kipas sampai tiga untuk hand grip di baris kedua masih model fix sama dengan di depan Hai untuk door trim sendiri salah yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan tadi ini adalah tampilan dashboard dari bangku kedua Hai untuk bangunnya sendiri di baris kedua bisa dilipat 4060 Hai sudah dilengkapi dengan seatbelt tiga titik Hai untuk masuk ke baris belakang kita tinggal tekan saja ini untuk bangku baris ketiga bisa diisi dua penumpang dan bisa dilipat 5050 dan akomodasi untuk di belakang ini sudah ada sedikit kerun juga ada tapi belum ada power atlet ya untuk membuka bagasi belakang sudah ada handlenya sini tinggal ditarik Hai ini adalah bagasi dari mobilio 2015 tipe di sebelah kanan ada ruang penyimpanan toolkit ya untuk di bawah nggak ada tidak ada penyimpanan di bawahnya bagasi untuk dan sendiri ada di bawah sini ya untuk banyak sendiri sudah menggunakan full size ya tapi peletnya masih menggunakan pelet lainnya Oke sekian video kali ini Terima kasih jika berminat ulitnya ada di Delta Mobil Banyongi Jalan Sperman 133 Banyongi